Kronologi Sekda Kerom Begini klonologi Sekda Kerom jadi tersangka korupsi tidur di Rutan Polda, Papua Kabar penahanan terhadap seorang oknum sekretaris daerah sebut saja sekretaris daerah Kabupaten Kerom, Papua Berinisial TI oleh kepolisian daerah Papua atas dugaan tindak pidana korupsi Nampaknya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat atas penahanan tersebut Yang bersangkutan Sekda Kerom ini resmi menghuni rumah tahanan Polda, Papua atau Rutan Usai yang bersangkutan sendiri mendatangi Polda, Papua, lalu ditahan oleh kepolisian setempat Direktur kriminal khusus Polda, Papua, Kombes Pol Ade Safri pun membenarkan soal penahanan Sekda Kerom tersebut Sekda Kerom telah ditahan dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan Atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial senilai 18,2 miliar Ucap Direktur Kriminal khusus Polda, Papua, Kombes Pol Ade Safri, Senin tanggal 15 April tahun 2024 Penahanan terhadap oknum Sekda tersebut bukan tanpa alasan Yang bersangkutan ditahan kepolisian Polda, Papua berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Yang mana ditemukan adanya kerugian keuangan negara senilai 18,2 miliar Dari nilai anggaran dana bantuan sosial senilai 24 miliar Oknum Sekda itu pun kini telah ditahan di rumah tahanan kepolisian Polda, Papua sejak minggu tanggal 14 April tahun 2024 malam Sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur Menurut Kombes Pol Ade Safri, Sekda Kerom ditetapkan sebagai tersangka Karena yang bersangkutan diduga terlibat Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana bantuan sosial senilai 18,2 miliar Saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerom tahun 2018 Sementara itu, Kabit Humas Polda, Papua Kombes Pol Hignatius Benia di Prabowo pun turut juga membenarkan Soal adanya penahanan seorang Oknum Sekda di Kabupaten Kerom oleh Polda, Papua kepada wartawan Menurut Kabit Humas Polda, Papua Penahanan terhadap seorang Sekda Kabupaten Kerom berinisial T ini Dilakukan langsung oleh Unit 1 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Papua pada Minggu 14 April 2024 Atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan sosial Untuk modal usaha pada kelompok masyarakat Atau perorangan Sesuai dengan daftar penerimaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerom tahun anggaran 2018 Kami telah menahan TI atas dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 18.201.250.000.000 Penahanan dilakukan Sekda Kerom berinisial TI ini dinilai kooperatif dan patuh terhadap segala prosedur yang berlaku Dan saat ini Yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan dan penahanan oleh pihak Polda, Papua Pelaku akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Huruf Eku Pidana Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tutur Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo Selanjutnya Sebut Kabit Humas Penahanan terhadap Sekda Kabupaten Kerom tersebut Atas dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Papua Menunjukkan komitmen aparat penegah hukum Dalam memberantas korupsi di Indonesia Serta pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan akuntabel Untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dan kerugian negara Berikut kronologi Sekda Kerom Saat mendatangi Polda Papua Hingga ditahan di rumah tahanan Polda Papua Pada hari Minggu malam tanggal 14 April tahun 2024 malam itu Sekira pukul 19.27 waktu Indonesia Timur Tim khusus dari Polda Papua mendatangi kediaman dari Sekda Kerom Yang beralamat di Perumnas Tiga Waena Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Papua Namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan Karena saat itu Yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah Didampingi ketua rukun tetangga atau RT setempat Kemudian tim sus Polda Papua ini meminta kepada istri yang bersangkutan Untuk menelpon yang bersangkutan Nah Atas permintaan tim sus tersebut Lalu istri Sekda Kerom ini menelpon suaminya Dan dari hasil komunikasi via telepon itu Yang bersangkutan sedang berada di angkasa Sehingga yang bersangkutan langsung ke Polda Papua Untuk diketahui Tim sus Polda Papua yang mendatangi kediaman Sekda Kerom tersebut pada saat itu Mereka datang dengan membawa surat perintah penangkapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!